Intro Kembali lagi bersama The Masyid Channel Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar subscribe terlebih dahulu ya Supaya tidak ketinggalan update terkini dari channel ini Apa yang telah terjadi tidak pantas untuk disesali Begitu kata Bang Hari Putra saat tampil di top 6 grup 2 Dangdut Akademi Asia yang ke-6 Sungguh begitu berat memperjuangkan cinta bagi seorang Hari Putra Sehingga butuh perjuangan yang sesungguhnya untuk mendapatkannya Begitu juga dengan perjuangan Hari Putra di Dangdut Akademi Asia yang ke-6 Tampil dengan cengkok Dangdut yang kental dan sangat berdinamika Hari Putra belum bisa mencuri perhatian Dewan Juri di Dangdut Akademi Asia yang ke-6 Berkolaborasi dengan Indosal Tukapuera Sayangnya Hari Putra mendapatkan respon negatif dari para komentator Hari Putra hanya mendapatkan 2 standing of passion dari para komentator Dan di akhir dari acara konser show top 6 grup 2 Melili mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah nilai 759 poin Kirking menjadi nomor 2 dengan jumlah nilai 754 poin Dan Hari Putra mendapatkan nilai yang paling terendah dengan jumlah nilai 738 poin Nah ini saat tampil di konser risal show Hari Putra membawakan lagu Yale-Yale Di konser risal show Hari Putra tampil meyakinkan Dan mendapatkan all standing of passion dari para komentator Hari Putra Indonesia Dan di akhir dari acara Juri Mayuni Omar dari Singapura Memberikan nilai 94 poin kepada Hari Putra Dan 95 poin kepada Kirking Serta 95 poin kepada Melili Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 854 poin Kirking bertambah menjadi 849 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 832 poin Dan selanjutnya adalah Suracat Juri dari Thailand Memberikan nilai 95 poin kepada Kirking Dan 94 poin kepada Hari Putra Serta 95 poin kepada Melili Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 949 poin Kirking bertambah menjadi 944 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 926 poin Berikutnya adalah Jino Padila Juri dari Filipin Apakah Jino Padila memberikan nilai tertinggi kepada Kirking? Berikut adalah pemberian penilaian Jino Padila kepada Kirking sebesar 94 poin Dan kepada Melili 94 poin Serta kepada Hari Putra sebesar 92 poin Dengan demikian total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1043 poin Kirking bertambah menjadi 1038 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 1018 poin Dan Juri berikutnya adalah Didinho Marshall dari Timur Leste Memberikan nilai 96 poin kepada Melili Dan 95 poin kepada Hari Putra Serta 95 poin kepada Kirking Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1139 Kirking bertambah menjadi 1133 Dan Hari Putra bertambah menjadi 1113 poin Selanjutnya adalah Jultu Baitu Juri dari Malaysia Memberikan nilai 92 poin kepada Hari Putra Dan 94 poin kepada Kirking Serta 95 poin kepada Melili Sehingga total nilai untuk Melili Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1234 poin Kirking bertambah menjadi 1227 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 1205 poin Dan selanjutnya adalah Diji Davi Juri dari Brunei Darussalam Memberikan nilai 94 poin kepada Melili Dan 91 poin kepada Hari Putra Serta 92 poin kepada Kirking Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1328 poin Kirking bertambah menjadi 1319 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 1296 poin Dan selanjutnya adalah Hattikus Endang Juri dari Indonesia Memberikan nilai 97 poin kepada Melili Dan 96 poin kepada Kirking Dan 96 poin kepada Kirking Serta 94 poin kepada Hari Putra Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1425 poin Kirking bertambah menjadi 1415 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 1390 poin Dan yang terakhir adalah Cempek Juri dari Turkiye Memberikan nilai 99 poin kepada Melili Dan 95 poin kepada Hari Putra Serta memberikan nilai 98 poin kepada Kirking Sehingga total nilai untuk Melili bertambah menjadi 1524 poin Kirking bertambah menjadi 1513 poin Dan Hari Putra bertambah menjadi 1485 poin Dengan demikian yang tersinggol malam itu adalah Hari Putra dari Indonesia Terima kasih telah menonton!